Dalam perlawanan Liga Super Malaysia malam ini Yang mempertemukan Johor Darul Tajim dan Perak FC Sementara ini pada babak pertama GDT unggul 3-0 Lewat gol dari penalti Pela Quest Di menit ke-25 Dan Diogo pada menit ke-45 Data Statistik pun menunjukkan The South Tiger mendominasi jalannya pertandingan Dengan 61% Ball Position Menciptakan 8 tembakan 4 tembakan mengerah ke gawang Dan 3 tembakan berbuah gol Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan Johor Darul Tajim akan semakin kokoh di puncak kelas men Dengan koleksi 21 poin Sedangkan Perak FC akan menuduki posisi ke-10 Dengan koleksi 5 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!